hai hai oke yes Halo teman-teman apa kabar nih semuanya semoga pasti selalu sehat selalu nah di video kali ini saya bakal membahas tentang teori Boboiboy Galaxy musim 2 ya yang masih bilang Boboiboy Galaxy musim 2 kapan rilis-rilisnya dalam bentuk komik ya yang masih nanya di komentar awas ya Nah oke kita akan bahas apa yang bakal terjadi ya menurut teori saya sendiri ya pendapat saya sendiri maksudnya nah tanpa lama-lama lagi seperti biasa ambil pepon kalian banyak ambil minum kalian yang banyak sediakan waktu menonton dan kita tanpa basa-basi lagi langsung ke videonya let's go nah oke di pembahasan nomor satu apa yang akan terjadi itu adalah Boboiboy akan berpecah menjadi tujuh ya Nah kalau di trailernya itu kan kalau yang elemental fusion udah ada ya udah ya terbukti ya Boboiboy sorry ya Nah itu kan udah Nah sekarang berarti yang belum itu adalah Boboiboy kuasa tujuh ya itu Boboiboy berpecah menjadi tujuh lagi ya seperti di Boboiboy the movie satu ya ya Boboiboy movie satu baru Boboiboy berpecah menjadi tujuh untuk pertama kalinya nah dan di Galaxy musim 2 ini akan sepertinya akan terjadi lagi ya karena di trailernya juga udah ada ya mungkin akan terjadi seperti Boboiboy sorry kemarin nah yang bikin penasaran itu kenapa Boboiboy berpecah menjadi tujuh yang kalau di isu enam kan baru berpecah menjadi lima doang nah sekarang nih pertanyaannya kenapa berpecah menjadi tujuh apakah ada ancaman baru atau ada sesuatu nah kita akan lanjut ke nomor dua simak baik-baik oke teman-teman untuk musuh di nomor dua ini kita akan bahas musuh tapi sebelum itu kita bahas dulu yuk polanya dari Boboiboy musim 1 sampai Galaxy untuk musim 1 sendiri itu ada adudu dengan robot muka lakusnya itu juga lumayan kuat lalu di Boboiboy Galaxy musim 2 itu ada Ejojo dengan robot petai nya itu juga lumayan kuat tapi ya perbandingan lebih kuat lah daripada adudu dengan robot muka lakusnya dan kemudian di Boboiboy musim 3 itu ada Captain Kaizo nah itu cuma buat ngetes Boboiboy aja sih tapi juga lumayan kuat ya karena berontak legenda cuy dan kemudian di Boboiboy movie 1 ada Borara dengan gengting kotaknya nah itu juga kuat juga ya karena ya udah legenda itu ya legenda pemburu power sphera kemudian di Boboiboy Galaxy itu musuh akhirnya ada Captain Vargoba dan ini juga lumayan kuat karena pemimpin Lanun cuy Pirates dan kemudian di Boboiboy Galaxy eh Boboiboy movie 2 itu ada sang penguasa elemental legenda yaitu Retaka nah kalau buat di tengah-tengah Boboiboy Galaxy kan ada juggernaut ya nah itu juga lumayan kuat nih nah oke kalau emang benar ini karakter misterius ini akan jadi musuh ya oke lah dia akan menjadi musuh tengah dan ya lumayan kuat lah kalau nggak sama persis kayak juggernaut ya kekuatannya itu nah kalau misalnya buat musuh akhirnya pasti itu akan lebih kuat dan tapi tidak sekuat yang akan ada di Boboiboy movie 3 kita juga udah bahas kok musuh yang akan mungkin jadi musuh di Boboiboy movie 3 coba cek aja videonya link di deskripsi Oke di nomor tiga ini kita akan bahas tentang adanya sebuah kuasa baru Nah aku enggak tahu nih kalau kuasa barunya ini akan digunakan oleh karakter jahat atau misalnya karakter apa ya karakter baik ya pasti ya pasti ada kuasa baru karena di trailernya aja dibilang ada new kuasa ya atau a new power ya artinya dengan kuasa baru ya Nah kuasa baru ya bisa aja Boboiboy tahap ketiga dan juga atau mungkin Boboiboy fusion baru ya atau mungkin dengan di iming-imingnya oleh karakter-karakter baru dan ya itu aja ya untuk us untuk nomor tiga lanjut kita ke nomor empat oke oke di nomor empat ini ya pastinya ada karakter baru kalau tadi di nomor tiga saya bilang bakal ada kuasa baru ya pasti tidak jauh-jauh juga dengan adanya karakter baru ya ya karena ya melekat aja ya kayak ada Captain Vargoba ada magnet bot ya pasti ada karakter baru dan ada dan ada power sphera baru ya makanya ya jadinya ya gimana ya kayak ada Boboiboy sorry gitu yang barusan kemarin keluar itu juga termasuk karakter baru dan ya kuasa baru juga ya dan juga nih ya ada bocoran juga dari isu 9 dan juga ini ya merupakan karakter yang bisa dibilang baru yang akan muncul di Boboiboy Galaxy musim 2 ini ya makanya kita tunggu aja karakter Apakah ini apakah akan jadi jahat Apakah akan jadi baik kita kita tunggu saja in the next issue Oke buat yang nomor lima yang terakhir ini adalah ya itu adalah pasti adanya power sphera yang baru dimingi-mingi baliknya dari karakter baru kuasa baru kita tidak boleh lupa kalau yang memberikan kuasa itu adalah power sphera nya oke ya pasti ya ya contoh ya kemarin Captain Vargoba datang ya pasti ada magnet bot ya setelah itu ada kekuatan magnet ya gitu contohnya ya begitu ya pastinya di isu-isu berikutnya jika kita akan melihat kuasa baru ya kita juga pasti juga akan melihat sebuah power sphera yang baru kemarin udah ada pasu bot ya sekarang apa lagi yang baru setelah pasu bot buat apa ya kira-kira ya masih misteri sih kalau kata saya apa power sphera yang baru itu dan kemunculannya akan apa dan dia memiliki kuasa seperti apa ya begitu aja atau mungkin power sphera yang terdahulu mungkin yang sudah-sudah tua pastinya dan aku juga nggak tahu Apakah kita akan diberikan throwback atau tidak dengan power sphera power sphera yang baru ini ya kita akan tunggu saja di isu-isu berikutnya ya nantikan Boboiboy Galaxy musim 2 selanjutnya ya kalau sekarang baru sampai isu 1-9 nanti kita tunggu aja isu 10 sampai selesai ya oke lah teman-teman mungkin segini dulu untuk teori Boboib Galaxy musim 2 yang apa yang akan terjadi berikutnya atau kedepannya untuk ya Galaxy musim 2 ini dan ya mungkin ya segitu dulu nanti di part berikutnya atau part 2 nanti kita akan bahas lagi yang lebih dalam kayak misalnya karakter apa yang bakal ada kayak power sphera yang akan ada atau karakter yang bakal ada gitu nah kita juga mungkin agak perdalem saya akan riset dulu tapi mungkin itu akan minggu depan aja atau dua minggu lagi karena ya Minggu depan hari biasanya saya mau ujian dulu ya ya udah ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini dan semoga kalian enjoy dan saya pamit undur diri dulu untuk dari video kali ini see you in the next video teman-teman goodbye jadi jadi aja ya 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 Terima kasih.